Kita bisa pinjem dana dari kur, kita belikan sapi seperti yang saya tadi utarakan, 25, nantinya kita belikan semuanya sapi berserta anaknya, setelah 6 bulan atau 7 bulan kita juga lagi. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, lancar rezeki, barokah, manfaat, fitini wa dinia wa lakhirah. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Baik kawan, kali ini saya jalan-jalan ke desa sebelah. Ini adalah saya ingin membagikan cerita bisnis dari ternak sapi. Bukan, kebanyakan kan dari para petani, khususnya di desa, ternak sapi adalah salah satu pekerjaan yang dikesampingkan. Oke kawan, saya ingin membagikan tips atau ternak sapi, tetapi kali ini bukan dikesampingkan atau bukan sampingan lagi. Sekarang kan musimnya kemarau kan, kita bicara soal disini sapi atau ternak sapi, gimana caranya bisa hasil maksimal, kita tidak terlalu capek. Ya capek kan pasti kan, tetapi ternak sapi adalah salah satu unggulan yang berada di desa-desa, khususnya setiap orang atau petani di desa, khususnya selalu mempunyai dayakan ternak, entah itu sapi, kambing, atau dua-duanya. Ada yang dua-duanya, ada yang khusus kambing, ada yang khusus peti kawan. Oke gimana serunya, gimana detailnya, kita langsung saja memulai. Pertama, kita punya modal dulu tentunya kawan, selama kurang lebih 6 bulan, 6 bulan ternak sapi bisa menghasilkan 10 juta lebih. Gimana serunya, terus lanjut. Oke, ini kawan seperti yang Anda lihat, ini kemarin belinya 24.500.000 kawan. Indukanya beserta anaknya, tetapi dapat anaknya Alhamdulillah pejantan ini kawan. Yuk kita lihat, itu kawan, pejantan. 24.500.000 kita dapat dari tengkulak atau pedagang sapi. Kita nantinya bisa merawatnya hingga 6 bulan atau 7 bulan lagi. Kita bisa dapat untung sekitar 10 juta. Gimana kawan, untuk Anda tidak tertarik. Sekarang, janganlah ternak sapi dijadikan cuma sambingan, tetapi jadikanlah ternak sapi sebagai ladang bisnis yang sangat menjanjikan kawan. Kita bisa pinjem dana dari kur, kita belikan sapi seperti yang saya tadi utarakan. Sangatlah menguntungkan kawan. Ternak sapi dikur itu 1 tahun dengan bunga 0,3 kawan. 25.000. Nantinya kita belikan semuanya, sapi beserta anaknya. Setelah 6 bulan atau 7 bulan, kita jual lagi. Terus, yang hasilnya jualan. Kita belikan lagi. Indukan beserta anaknya lagi. Sekitar 25 juta. Sisanya untung kita. Setelah 1 tahun, berarti kita panen 2 kali. Bagaimana? Anda tertarik? Silahkan mencoba. Semoga saja berhasil. Saya doakan. Kapan-kapan. Kalau ada yang sudah menirukan. Bisa komentar di kolom komentar. Dan saya bisa kunjungi untuk membagikan cerita seperti yang saya utarakan. Untuk petani-petani yang lain, semoga ikut. Segera ikut. Melakukan bisnis ternak sapi ini. Bagaimana, kawan? Ini anaknya super-super bagus. Jantan. Semoga Anda sukses. Salam dari kami. Petani Indonesia. Ini, kawan. Sudah mulai gemuk. Baru-baru meruak. Satu minggu, kawan. Anakannya mulai tumbuh gemuk-gemuk. Kalau proses perawatannya, kita harus sediakan air dalam bak. Seperti itu, kawan. Agar tidak selalu kehalusan. Setiap saat ingin minum, selalu ada. Tentunya, kawan. Tidak perlu kandang yang bagus. Tetapi sangat nyaman. Dan pakan selalu sedia. Jangan lupa cari Damen. Damen kering. Cerami. Bahasa Indonesia. Dan hijau-hijauan. Seperti rumput liar. Atau rumput odot. Rumput kacah. Seperti itu, kawan. Dan nanti bisa gunakan Daun-daun kering juga bisa. Semuanya daun kering bisa dimakan. Dedebok pisang juga bisa. Oke, kawan. Selamat. Untuk Anda semuanya. Kita kapan-kapan. Berjumpa. Oke, kawan. Ada kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.